Sementara itu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Flores dan Maros. Di Flores Timur, NTT Gibran mengunjungi tenda pengungsian kurban erupsi Gunung Leotobi. Di Maros, Sosyo Selatan, Gibran masuk pasar untuk mengecek harga sembako. Mengunjungi Kabupaten Flores Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke tiga poskop pengungsi di Kecamatan Titih Hena, Kabupaten Flores Timur. Wakil Presiden Gibran meminta para pengungsi ibu hamil, bayi, anak-anak, dan para lansia di poskop pengungsian diberi perhatian khusus. Wakil Presiden Gibran juga menyerahkan bantuan sembako dan alat tulis untuk para siswa korban erupsi di Flores Timur. Di Kabupaten Maros, Losi Selatan, Gibran mengunjungi pasar rakyat Buta Salewangan, Maros. Didampingi PJ Gubernur Sulse Zudan Arief Fakhrullah dan PLT Bupati Maros, Suhartina Bukhari, Wakil Presiden Gibran masuk ke pasar membeli camilan. Gibran juga menyempatkan diri berbincang dengan pedagang pasar terkait harga bahan pokok di pasar, sambil berbelanja sejumlah kebutuhan bahan pokok dan sembako. Dalam kunjungannya, Gibran juga membagikan paket sembako kepada tukang becak dan juga warga. Ini dikasih langsung atau dari ajudannya atau gimana, Pak? Dari pas pampers. Oh, dari pas pampers yang kasih. Apa isinya, Pak? Sudah dilat? Sembako. Oh, sembako. Gimana perasaannya, Pak, dapat sembako? Senang. Senang, ya, Pak? Sangat terlalu basah dan sangat senang sekali. Karena selama ini kan kita tidak pernah datang seperti itu. Dan dia langsung kembali. Setelah berkeliling dan menyapa warga, Gibran meninggalkan pasar Tramomaros menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Dari Flores Timur, NTT, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Joni Nura, Wahyu Ruslan, Anyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.